Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Jemaah di Korintos, pasal 4. Harta rohani dalam berjana tanah liat Kami mendapat tugas itu karena rahmat Allah, oleh sebab itu kami tidak menyerah. Kami sudah meninggalkan rahasia dan jalan yang memalukan. Kami tidak menggunakan cara yang licik dan tidak mengubah ajaran dari Allah. Kami mengajarkan kebenaran dengan terus terang. Kami menunjukkan kepada orang siapa kami sebenarnya. Dengan cara itu, mereka akan mengetahui dalam hatinya siapa kami dihadapan Allah. Kabar baik yang kami beritakan kepada orang mungkin tersembunyi. Tetapi hal itu tersembunyi hanya bagi orang yang hilang. Penguasa dunia ini telah membutakan pikiran orang yang tidak percaya. Mereka tidak dapat melihat kebenaran kabar baik tentang kemuliaan Kristus. Kristus benar-benar gambar Allah. Kami tidak memberitakan diri kami sendiri. Kami memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami mengatakan bahwa kami adalah hambamu karena Yesus. Allah sudah mengatakan terang akan menerangi kegelapan. Dan Allah yang sama pula sudah membuat terangnya di dalam hati kita. Dan dia memberikan terang kepada kita supaya kita mengerti kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus. Kami mendapatkan harta itu dari Allah. Tetapi kami hanya seperti berjanah tanah liat yang menyimpan harta itu. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa yang besar itu adalah dari Allah, bukan dari kami. Kami telah menghadapi banyak masalah di sekitar kami. Tetapi kami tidak kalah. Sering kami tidak tahu yang harus kami perbuat. Tetapi kami tidak menyerah. Kami dianiaya. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kadang-kadang kami disakiti. Tetapi tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Sehingga hidup Yesus juga dapat terlihat dalam tubuh kami. Kami hidup. Tetapi karena Yesus, kami selalu berada dalam bahaya kematian. Hal itu terjadi pada kami supaya hidup Yesus dapat terlihat dalam tubuh kami yang ada ini. Jadi, kematian bekerja di dalam kami. Tetapi hidup bekerja di dalam kamu. Kitab suci mengatakan, Aku percaya. Maka aku berbicara. Iman kami juga seperti itu. Maka kami berbicara. Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan kami tahu bahwa Allah akan membangkitkan kami bersama Yesus. Allah akan membawa kami bersama kamu. Dan kita akan berdiri di hadapannya. Segala hal untukmu. Dan anugerah Allah semakin diberikan kepada banyak orang. Sehingga semakin melimpah ucapan syukur kepada Allah atas kemuliaannya. Hidup oleh iman. Itulah alasannya kami tidak pernah menyerah. Tubuh jasmani kami semakin tua dan lemah. Tetapi roh di dalam kami selalu diperbaharui setiap hari. Sekarang buat sementara kami menghadapi sedikit masalah. Tetapi kesukaran itu membantu kami menerima kemuliaan yang kekal. Yang lebih besar daripada masalah kami. Jadi, kami memikirkan yang tidak kelihatan. Bukan yang kelihatan. Yang kelihatan hanyalah sementara. Tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Terima kasih telah menonton!